Intro Bertempat di Masjid Baitur Rahman Mapolresta Jambi, Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Kota Jambi mengadakan lomba sholat berjamaah antar TK Sekota Jambi dalam rangka ahud Yayasan Kemala Bayangkari ke-38. Hadir dalam kegiatan tersebutnya Nyonya Iren Fauzi Dali Munte, Evi Bambang, Kasup Nid Dik Yasa Satlantas Polresta Jambi, Ibda Sarno, Bribda Gabriel, Bribtu Bobi, peserta lomba sholat dan anggota bayangkari lainnya. Kegiatan lomba tersebut mengajarkan anak-anak untuk taat beribadah dari dini. Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Kota Jambi, Nyonya Iren Fauzi Dali Munte mengatakan lomba sholat ini diadakan untuk anak-anak TK yang bertujuan untuk melatih kemandirian. Di akhir acara dilakukan penyerahan piagam, tropi, beserta alat sholat dari Polresta Jambi kepada juara lomba serta foto bersama. Saya selaku ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Kota Jambi, kami sedang melaksanakan kegiatan mengadakan lomba sholat berjamaah antar TK Sekota Jambi dalam rangka hari ulang tahun Yayasan Kemala Bayangkari ke-38 tahun 2017. Lomba sholat ini diadakan oleh anak-anak TK yang bertujuan untuk melatih kemandirian mereka karena sebagai kita tahu seorang muslim ini yang pertama kali adalah sholat dan disinilah mereka kita latih bagaimana memiliki kemandirian yang ada pada diri mereka dan juga ini yang mudah-mudahan bisa menjadi contoh dan mudah-mudahan juga bisa menjadi kegiatan rutin untuk ke depannya kita diadakan di Masjid Baitur Rahman, Polresta Jambi. Dari Jambi, Pegi Novita, Tribrata TV. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.